Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjumpai atau justru mengalami misunderstanding atau gagal paham. Diminta melakukan A malah melakukan B, disuruh beli garam malah membeli gula. Nah, kasus-kasus gagal paham seperti ini biasanya terjadi karena adanya ketidakjelasan pemberian informasi dari sang pemberian informasi. Dan kemudian ada ketidakfokusan daripada penerima informasi, sehingga terjadilah kesalahan paham. Kalau gagal paham itu terjadi pada seorang anak kecil yang salah membelikan belanjaan ibunya, hal itu tidak menjadi persoalan besar dan bisa ganti lagi. Tetapi apabila gagal paham itu terjadi pada seorang pilot dengan pengendali lalu lintas udara, maka yang terjadi adalah sesuatu yang sangat fatal. Di dalam Inji Lukas kita menemukan sebuah kasus gagal paham antara murid-murid dengan Yesus. Dalam Lukas 18 ayat 31-33, disana Yesus memberikan informasi sejelas-jelasnya bahwa Yesus akan ke Yerusalem, kemudian menderita, dan mati dengan beji. Ini bukan kali pertamanya Yesus menyampaikan pemberitahuan perihal kematiannya, tetapi ini adalah ketiga kalinya Yesus menyampaikan informasi tentang kematiannya. Tetapi para murid tidak memahami satu kalipun di dalam ayatnya yang ke-34, tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perempuan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Para murid gagal memahami atau gagal paham karena hati mereka berekspektasi bahwa Mesias yang diutus Allah ke dalam dunia ini akan menjadi raja. Akan menjadi pemimpin politik bagi orang-orang peserang dan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romali pada saat itu. Oleh karena itu, mereka berpikir tidak mungkin Yesus harus menjalani penderitaan dan kematian dengan cara yang menyedihkan. Makanya mereka atau murid-murid menjadi gagal paham atau kata tepatnya adalah enggak paham, tidak ingin memahami. Sebenarnya mereka mungkin saja memahami hal itu, tetapi mereka mencoba untuk mengatakan tidak pada kebenaran itu. Sehingga karena kegagalan ini, maka murid-murid ketika Yesus benar-benar mati, maka mereka semua kehilangan pengharapannya. Nah, kasus gagal paham murid-murid Yesus ini hendaknya menjadi cerminan bagi kita. Kadang-kadang kita gagal paham pada apa yang dikerendaki oleh Allah. Atau jangan-jangan kita enggan untuk memahami apa itu kehandak Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki ekspektasi yang bertolak belakang daripada visi pekerjaan-pekerjaan Allah itu. Jangan-jangan di dalam doa kita setiap hari yang kita ucapkan, kita menarik Allah masuk ke dalam ruang-ruang keinginan kita sendiri. Kita mencoba membatasi pekerjaan Allah dengan keinginan kita sendiri, tanpa mau melihat dengan jelas, tanpa mau mengerti benar-benar apa itu kehandak Allah, apa yang sedang dikerjakan oleh Allah. Sampai pada titik ini kita perlu berhati-hati dan berwaspada dalam doa yang kita naikkan setiap hari kepada Allah. Jangan sampai ada tema kepentingan diri sendiri di sana yang membuat kita menjadi gagal paham atau enggan memahami rencana Tuhan. Kita memang boleh mengungkapkan keinginan kita, kerinduan kita, mengungkapkan harapan-harapan yang ingin kita capai ke dalam doa kita. Kita boleh mengatakan semuanya, tetapi di dalam doa kita harus diakhiri dengan penyerahan total kepada Allah. Membiarkan Allah melakukan keendak-harapan, bukan dengan keinginan. Supaya kita tidak gagal paham atau enggan paham pada keendak Allah. Supaya setiap hari kita tidak menjadi kecewa kalau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan. Seperti Yesus yang sudah memberikan peladan bagi kita ketika ia berdoa dan memohon kepada Allah. Dia mengungkapkan keinginannya, dia mengungkapkan harapan, tetapi ditutup dengan penyerahan diri yang berpaham kepada Allah. Kira-kira renungan di hari ini menguatkan kita semua. Silahkan berdoa, nanti saya akan tutup dalam doa bersama. Kita berdoa, nanti saya akan tutup dalam doa bersama. Karena kami memiliki ekspektasi dan harapan kami. Karena kadang kami memaksa Tuhan melakukan apa yang kami inginkan. Oleh karena itu kami membuat pengampunan Tuhan turun menauni kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan setiap hari kami boleh melihat bahkan mengerti kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih telah menonton!